Potongan tubuh korban ledakan di Dusun Tegal Rejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terpisah menjadi 20 bagian. Hal itu diungkap Kabit Lapfor Polda Jatim Kombes Sodik Pratomo. Ia menyebut 20 potongan itu terdiri dari tulang, daging, dan organ tubuh lainnya. Kami membawa 20 potongan tubuh manusia, ada tulang, ada daging, ada rambut, dan yang lain, kata Sodik, di Surabaya, Selasa, 21 per 2. Sebanyak 20 potong bagian tubuh itu kemudian diteliti dan didalami pihaknya, dibantu tim Bidok Kecamatan Polda Jatim dan rumah sakit setempat. Kemudian, tim DNA membantu tim DVI Bidok Kecamatan Polda Jatim yang didukung oleh RS Bayangkara Kediri dan RSUD Serengat, ujarnya. Bagian tubuh itu kemudian dicocokkan dengan sampel darah milik keluarga korban dan hasilnya, tiga jenazah yang diantaranya bisa diidentifikasi. Ditambah dua darah dari keluarga korban yang untuk menentukan siapa korban satunya. Karena diantaranya empat meninggal dunia di TKP, tiga sudah bisa diidentifikasi, tinggal satu yang belum diidentifikasi, katanya. Sementara untuk satu jenazah yang belum teridentifikasi, kata Sodik, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan pencocokan DNA. Untuk proses lebih lanjut, berkaitan dengan DNA, karena jumlah bebenya, barang bukti, lumayan banyak, dan banyak tulangnya. Kita mungkin butuh waktu yang lebih, kata Sodik. Sebelumnya diberitakan, ledakan hebat diduga akibat petasan terjadi di Dusun Tegal Rejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pukul 22.30 WIB, Minggu 19.02 malam. Empat orang dinyatakan meninggal, mereka yakni Darman 65, Arifin 30, Deni Widodo 26, dan Betrisa Neswaros C.16. Sedangkan sekitar 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat ledakan itu, setidaknya sebanyak 26 rumah yang berada di radius 100-150 meter dari pusat ledakan mengalami kerusakan. Meliputi rusak parah, sedang hingga ringan. Terima kasih telah menonton!